diantara empat orang itu ada yang pernah dikasih sama Belanda hadiah waktu itu kalau enggak salah keturunan Muhammad Saleh dikasih rantai emas berikut pedang hadiah jangan Hai kerasa pertama setelah kakakau kakakau meretus ke kompresi ketiga itu saya di sini saya yang memprakarsai untuk buat berjumpa lagi setelah bulu Krakatau saya keturunan yang keempat jatuh bapak saya saya coba akan cerita karena cerita ini di samping sejarah Merjid ini cerita-cerita dari orang-orang tua orang-orang tua saya sendiri untuk tentang sejarah Merjid ini awal Merjid ini dibuat pertama pertama itu zaman Belanda jaman Belanda 1839 tahun 1839 itu ada pelabuhan besar di gudang Agen pelabuhan besar itu tempat orang berniaga dagang terdiri dari ada beberapa suku ada suku budis ada suku kolembang yang banyak kemudian ada arah juga setelah itu zaman 1839 itu katakanlah tidak aman pelabuhan itu tidak aman diganggu sama perompak-perompak sehingga Belanda kewalahan dan didatangkan empat orang budis yang untuk mengamankannya empat orang budis ini pertama Muhammad Ali namanya Muhammad Ali ini ada berkauin sama orang berkauin sama orang berkauin sama orang berkauin sama orang yang kedua Sulaiman yang ketiga lagi Muhammad Saleh yang keempat Ismail itu Ismail kemudian Dain Sawiji secara persuasi aman pelabuhan ini karena dibantu oleh empat orang budis lagi setelah aman setelah betul-betul kondusik beri Allah kok orang empat ini minta sama Belanda untuk buat surau buatlah surau disini surau kecil dengan atap kumbia yang yang bambu ya sebagian-bagian kayu-kayu campur ya kemudian dibuatlah surau dan diantara empat orang itu ada yang pernah dikasih sama Belanda hadiah waktu itu kalau nggak salah keturunan Muhammad Saleh dikasih rantai emas berikut pedang setelah lama-lama meliau orang-orang budis empat ini buat kegiatan disini pengajian segala macam kegiatan-kegiatan agama memang orang budis yang yang empat orang ini memang ahli agama semua berjalanlah terus berjalan waktu sehingga 1883 meletus Krakatau meletus Krakatau hancur masjid semua hancur bahkan keturunan-keturunannya empat orang budis ini sudah nggak tahu kemana selamat atau tidaknya kita nggak ngerti gila kebetulan buyuk saya ini namanya Ismail Abdul Gopar Haji Abdul Gopar setelah kemurka tahun 1883 itu region kalau kata jangan dulu region ya lurah lurah ya pertama tahun 1883 disini itu kemudian dia punya inisiatif kita ini mau sholat dimana musjid nggak ada sedangkan musjid ini dulu kan sudah hancur jadi dikor gini lah orang-orang budis orang kolembang orang Lampung yuk kita bangun kembali dibangun lagi jadi tahun 1883 sehingga ke sekarang dulu bangun hingga seperti ini cuma ganti pengurus ganti pengurus ganti pengurus ya dirobah yang ini dirobah dirobah seperti keturunannya dari Ismailu juga Gafar Anwar bekas lalu dulu Waka Polwil ya kalau sekarang kan Waka Koda Gafar Anwar itu sepupu waka saya itu yang membangun tahun 1997 menara ya menara itu dibuat sama dia tahun 1997 dia udah tinggal jadi emang penerusnya dari keturunan yang lain nggak ada jadi musjid ini bukan terlantar cuman sepertinya siapa aja yang mengurus secara kebetulan saya memang dari kecil juga aktif disini ya rasa saya harus kemudian direhat-direhat-direhat ya macem-macem kalau dulu kan tempat kotik antik gitu ya dirobah ya setelah dirobah dirobah tahun tiga tahun yang lewat atau tahun yang lewat lah guba atas itu ya karena pengurusnya beda-beda cuma yang masih ada peninggalannya meriam meriam pemberian Belanda itu dibawah waktu merdeka sekitar tahun 1930-an sudah ada meriam meriam itu kegunaannya untuk memberi tahu buka kuasa jadi kalau maghrib itu bunyi Nah kalau sudah itu bunyi orang sekitar sampai ke sumur batuk sudah tahu bahwa itu tak kuasa kalau bedukan nggak nyampe mungkin ya meriam itulah salah satu peninggalannya yang masih ada sampai sekarang kemudian yang ini 6 yang ini menandakan hukum iman juga kita berubah mudah-mudahan sampai kapanpun nggak berubah karena itu memang betul-betul rukum iman kita pakai buatnya itu memang pakai ya rukum iman lagi ya kemudian sumur sumur itu dibuat 1883 buat sumur untuk hidup alhamdulillah sampai sekarang kalau dulu kan dipakai mandi bagaimana kita kurung kumpus kita burung supaya jangan kecepatan air mustakmal neng-neng-neng-neng-neng itulah kira-kira jadi Alhamdulillah jadi ini sampai sekarang ini jamaahnya 1500 sebelum lockdown tapi setelah lagu ini kan ada juga jarak ini separoh ngomongin tibiru 50 orang lah kira-kira masih gitu pun masih sipit kadang-kadang kasian kayak kalau di luar cuma karena apa namanya kalau kalau kesehatan ya kita ikuti kemudian dari pihak pemerintah atau pemerintahnya sendiri nah itulah memang kalau kita ngomongin kayaknya memang ada bantuan-bantuan dari pemerintah itu seperti buah kemarin dia dibantu direhat cuma nggak rutin mau saya itu beginilah kan di jadikan sedikit sos kan ada dana-dana untuk masjid atau untuk insya Allah kan cobalah diperhatikan berapa untuk merebut bukan untuk kita bukan untuk pengurus loh pengurus nggak perlu juga tapi kan merebut-merebut ini kan kasian pekerjaan mereka nggak ada hanya ngandelin gitu mau kerja lain terikat di masjid kan susah gitu maka dibawa saya kepada pemerintah itu itu loh tolong dibantu untuk merebutnya aja kalau pengurus nggak usah termasuk saya pun nggak usah merebut-merebut ini kita kasihan sementara hasil dari musjid-musjid ini per satu minggu itu satu juta setengah jadi satu bulan itu 6 juta listrik air kebutuhan apa yang memang kurang ditutup nah sisanya merebut jadi merebut apalah tinggal 300.000-200.000an maksud saya tolong diperhatikan untuk merebut adalah perlu dipatenkan gaji rutin untuk musjid jadi itulah jadi pemerintah juga bagus kan jadi ini orang jadi apa kalau umpamanya nggak ada bantuan dari pemerintah ya udah begini seada ini kita jalan untuk sedikit yang datang ke sini dari pemerintahan banyak tapi nggak begitu aja berkita sama koordinasi dari pengelola masjid atau bagaimana sudah sudah pernah sudah kita saproposal pun pernah kita kirim ke pendah waktu itu ada mau rehat sedikit belum ada jawaban ke deksos juga kita sudah minta kemarin juga ada orang dari di Departemen Agama tentang oh pariwisata religinya di sekedar mau tahu mau tanya nggak ada bantuannya itu memang prihatin saya sebutnya namanya kita mau ngomong apa yang mau bantu aja yang rela yang ikhlas mau bantu yang mau sedekah yang mungkin itu orang tahu silahkan jangan kita paksa itu aja jadi memang kita begitu mau akurannya begitu kita Kak sudah pernah mengajukan masri ini sebagai wisata religi kemarin datang kemarin datang ketuanya ibu Aliyah ibu Aliyah ngomong-ngomong disini sebatas itu ada menanyakan terus mau tahu tapi belum ada sejarah ini ada wisatawan wisatawan dari apa domestik dari Indonesia atau kembangan dari luar negeri banyak 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 itu tadi banyak seperti orang-orang jarah dari Jawa sebelum lockdown itu banyak yang minat di sini kadang-kadang tiga bis enam bis itu setiap malam Jumat rutin sebelum lockdown itu minimal dua bis silahkan minat di sini ada yang mau taruh di patak untuk sedekah silahkan kita terima enggak ya kemudian dari pusat dari mana-mana itu sering datang harapan Bapak sebagai pengurus ini perhatian dan pemerintahnya sangat-sangat-sangat minta diperhatikan karena maju ini maju tua saya perhatikan kasihan sama ketuanya juga ya sudah banyak keluar uang juga beliau ini cuma ya tidak nggak mungkinlah dia mau 100% uang kemarin itu enggak mungkin sedekah kemarin itu enggak mungkin sebagian 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 sebagian-sebagian memang kita mengandungi jemaah per jumat perjumat perjumat hasil perjumat itu rata-rata satu juta setengah bisa merosot satu juta-juta rata bisa dibayangkan lah kalau uang satu juta setengah perjumat minggu itu untuk pengeluaran sebegini besarnya ya